Sementara itu, Satuan Polisi Pabang Peraja di Kota Padang, Sumatera Barat merazia warung makan yang buka pada siang hari. Selain memberi peringatan tertulis, petugas juga menyita makanan yang dijual. Tempat yang didatangi Satpo PP terletak di belakang lintas kawasan Pondok dan Permindo. Kehadiran petugas sempat membuat pemilik warung marah. Mereka beralasan sudah menutup tempat makan dengan tirai. Namun petugas bersikeras bahwa yang dilakukan para pedagang melanggar peraturan daerah. Rahazia pegabungan yang melibatkan aparat TNI dan Polri ini juga mendatangi tempat-tempat makan di kawasan Pecinan yang mengguninya mayoritas non-muslim. Di sini petugas tetap mengangkut makanan untuk dibawa ke Markas Satpo PP Padang.